Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat-sahabat kembali lagi di Ansor Podcast Bersama saya host yang baru kembali lagi Setelah sekian lama melanglang buana di dunia yang gak tau Jadi saya baru nge-host lagi nih Karena ini ada request khusus dari Narsum kita Makanya saya diminta untuk menemani beliau Karena ya kemana-mana saya sering menemani beliau Bocahnya beliau lah Komandan Heribudi, komandan andalan kita Kepala Asrin Diklat KASAT Kornas Banser Nasional Selamat malam dan Siap selamat malam dan IPN Yang rajin menapung, baik hati, dan tidak sombong Assalamualaikum juga para sahabat-sahabat semua Ansor Tuhan seluruh dunia Selamat menjalankan ibadah puasa Berkas selalu di Sahru Ramadan Amin Semoga sahabat-sahabat sehat-sehat selalu Komandan juga sehat-sehat ya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Dibendok anda nibend lah Doa bitua Ya Allah Posisi dimana nih Dan? Ini kebetulan hari ini Tadi baru Tarhim Dengan MDCNU Kecamatan Kota Tarhim Rapat Zumpus Komodik Dan ini terus langsung disambung lagi Podcast Wow berarti lagi banyak agenda ya hari ini Sibuk banget komanda Bukan cuma hari ini Banser memang harus ada agenda Kalau Banser nunggu agenda itu bukan Banser Militan Pak Banser kalau nunggu agenda Itu namanya Banser Militan Repotnya kalau kita cerita dengan Kepala Asrendiklat ya kayak gini Gak kan sesuai dengan prinsip kita Waktu di pelatihan-pelatihan moda Jangan menunggu kita sempat Tapi menyempatkan diri kita Untuk menurus anser dan banser itu Wah cakep tuh cakep Tapi sehat kan Dan? Maksudnya puasa lancar Segala ibadah muamala di bulan Ramadan ini Semuanya terlaksana dengan baik Hitmahnya tetap semangat Sehat Marahiyat semuanya Sahabat-sahabat juga sehat semua Amin 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 Dan malam ini kebetulan kita live Siap-siap Kita live Kita akan mengajak sahabat-sahabat Anser Banser di seluruh dunia Untuk nimrung dengan kita Saling berbagi cerita dengan kita Tapi ya kita akan lebih banyak Mendengarkan cerita itu dari komandan Janganlah timbal balik Timbal balik Kita nanti kasih porsi pertanyaan Buat sahabat-sahabat yang masuk ke live-nya kita ya Ya satu-dua pertanyaan yang representatif lah Nanti saya bacakan di kolom komentar Pertanyaan-pertanyaan yang representatif Itu yang akan menjadi Waduh ada ini udah mulai nih Menyala abangku dan Harry Budi panutanku Woy Ngeri kali komandan Baru satu menit live-nya dibuka Tiba-tiba komennya udah berseluncur aja itu Emang komandan ini top banget sih Nah sama top dan event Langkuannya lebih luar biasa itu Dan Saya Ngomongin soal Anser Banser ya Oke siap Saya itu Punya Pertanyaan yang memang Baru-baru ini Dia cukup Mengganggu kepala saya Dan Karena ramai Serius ini Serius Cukup mengganggu Karena kebetulan saya Sedang bersama dengan Kepala Asrendiklat Yang merancang semua Prosesi pendidikan dan pelatihan Kaderisasi di Anser Banser Makanya Mungkin ini Alamat yang pas untuk saya Sematkan pertanyaan ini Ke komandan Jadi Jadi kan ini lagi rame nih Lagi rame Ya beberapa waktu yang lalu Itu kan ada Kejadian juga di Surabaya Ini pertanyaan ini Gak ada dalam skrip ya Sorry Memang saya sengaja Saya sengaja Mau mendengarkan itu Dari komandan Sebagai Orang yang paling Bertanggung jawab Di dalam Prosesi Kaderisasi Yaitu pelatihan Dan pendidikan kader Terkait ini Dan Terkait Ada stigma-stigma Yang melekat Di dalam Apa Masyarakat publik Ya mungkin itu Mungkin gak semua Tapi kan Dia cukup masif Siap-siap Banser itu Organisasi Pembubar Pengajian Nah itu tuh Itu yang cukup Mengganggu kemarin tuh Nah Karena kebetulan Saya dengan komandan Sudah cukup lama Bersama Sering Jalan bareng Sering melihat Komandan melatih Memberikan Apa Materi-materi Dalam Pelatihan Rasa-rasanya Gak ada tuh Doktrin Bubar pengajian Di dalam pelatihan tuh Rasa-rasanya ya Gak pernah Saya temukan itu Nah Gimana Gimana Komandan melihat Fenomena Akhir-akhir ini Yang Apa Cukup sering Kita temukan Di sosial media Bukan cuma Akhir-akhir ini Komandan Sudah lama Sudah lama ya Ya Isu Ataupun apa Itu kita bagi Menjadi ada Isu musiman Musiman itu Muncul tiap tahun sekali Contohnya Tiap Desember Pasti Isunya Bancar Jaga Gerica Setiap tahun Muncul itu Setiap tahun itu Pasti muncul Yang kedua Pasti muncul Yang setiap minggu Itu ada Bancar adalah Pasukan nasi bungkus Dikira kegiatan Kita cuma cari nasi Oh memang ada Isu Isu mingguan Juga ada ya Pasukan Cari nasi Pasukan pengangguran Pasukan yang Orang tua Gak pengen jadi tentara Gak bisa jadi Bancar Itu isu-isu terus Cuma itu aja Yang berbetul Terus Membuang perajian Gak ada Bancar Membuang perajian Justru kita itu Ahli ngaji Kita setiap hari Dari subuh Sambil sore Kegiatannya juga Gak lepas Dari pengajian Itu harus dibedakan Antara pengajian Kajian Yang itu Cinta kepada NKRI Cinta kepada Aswajat Cinta kepada Sesama atau tidak Kalau isi Kajiannya itu adalah Bagaimana Memecah Belah Masyarakat Indonesia Bagaimana itu Pengajiannya adalah Untuk Membuat suasana Tidak nyaman Di republik ini Ya otomatis Bancar gak langsung Membarkan Pasti ada Klarifikasi dulu Pasti akan ngobrol dulu Siapa penanggung jawabnya Siapa sih yang Apa yang diomongkan Gak mungkin lah Terus kita lihat juga Yang isi itu siapa Dilihat juga Krek-rekodnya bagaimana Kira-kira yang diomongkan Apa-apa Gak mungkin Bancar Membarkan Gak ada itu Itu yang akan Selalu digembar-gembarkan Terus itu Ya itu Selalu berkembang Ada isu musliman Ada isu Bungguan Ada isu bulanan Dan lain sebagainya Ya mungkin Barangkali Bancar Sebagai Pelampiasan Kebencian Pelampiasan Bagaimana Kalau gak ada Bancar Juga Tambah ganjarannya Tambah banyak Karena kita selalu Diserang yang begitu-begitu Padahal tidak begitu Itu kemana lah Ya Makanya Jadi Apa namanya Kenapa saya Mempertanyakan itu Karena ini Penting untuk Komandan sebagai Kepala Asrin Liklat Membahasakan itu Kepada sahabat-sahabat semua Komandan sebagai Perancang Pelatihan dan pendidikan Kadirisasi di Bancar Ini kan Kayak semacam Ada Distrupsi informasi Yang diterima oleh publik Dan Ya Tidak jarang Semacam Ada pikiran-pikiran Negatif itu Mereka tanamkan Di kepala mereka Padahal ini kan Informasi Dari Satu dua orang Yang memang Yang gak kompeten juga Bicara agama Ya kan Mereka itu Mafia sosial media lah Cari-cari follower Yalah Karena kita kan cari juga Cari juga Gak mungkin Yang namanya Bancar itu Membuat sesuatu Yang tidak ada Dasarnya awalnya Ya Berarti ini Maksudnya Berarti ini Gak ada doktrin ya Di dalam Kepelatihan Bancar itu Gak ada doktrin itu ya Untuk ngebubarin Pengajian itu Gak ada Yang pertama Di Bancar itu Dilatih tentang Bagaimana cinta Maka kita punya Prinsip Yaitu Heart Dari hati Mind Pikiran Skill Keahlian And spirit Disitu dilatih juga Tentang bagaimana Kita mencintai Sesama Disitu kita dilatih Bagaimana doktrin cinta Pada tanah air Dimana kita dilatih Cinta pada ulama Dimana kita dilatih Cinta kepada Kedua orang tua Di mana kita cinta Kepada pimpinan Bagaimana kita cinta Kepada apapun Yang ada di NKRI ini Agar terjalin Uhwah Uhwah yang bisa Menguatkan bangsa Dan negara ini Untuk lebih maju Kedepan Sehingga niat dari Bancar sekali lagi Diulang Bahwa saya Niat masuk Bancar Adalah untuk Mendakwahkan Untuk merawat Untuk Mendaga Akhidah Alusundang Wajamaan Nahdian Dan negara Kesatuan Bukulik Indonesia Tidak ada niat yang lain Berarti kita clear Disitu ya Clear Kita beres disitu Iya gak ada Yang namanya Bancar Itu dilatih Tentang bagaimana Membenci gak ada Gak ada Semua sekali Jadi orang yang Bicara benci Kita terangkan Seperti apapun Kalau hatinya Sudah penuh kebencian Dia gak perlu Menyukai kita Demikian juga Sebaliknya Orang yang suka kita Gak perlu alasan Juga untuk Suka pada kita Waduh Ini kutipan Kita harus Kutipan Imam Ali Sedang Kita kan gak mungkin Melatih kebencian Dan lain sebagainya Gak mungkin Masa kita Sebagai kader Bukulik ini Benci Saya tiap hari Ngawal kiai pak Saya tiap hari Ngawal pengajian pak Suruh ngaji Bisa Suruh ngawal Pengajian Ngawal orang Ngaji bisa Bisa Suruh ngaji pun Bisa Suruh ngaji Kan ngawal dan ngaji Kita ngawal sandal Siap pak Siap Pokoknya Sam anwa toatan Oh iya Bukan semua itu aja Semuanya kita siap Ya berarti Apa fenomena Yang ramai Di sosial media ini Kita anggap sebagai Ada segelintir orang Para Apa Pengganggu yang Dia gak bisa Melihat bahwa Oh Yo Dia pengen Ngerusakilah Kurang lebih Kayak gitu ya Yang namanya Bagaimana mereka itu Bagaimana Cari celah Di Banser Kita Banser Berbuat Sebaik apapun Yang namanya Pemenci Gak akan terima itu Kita seorang Banser Melakukan apapun Di bencana Kita turun dari awal Tetap di medsos Mereka akan Masih menyerang Bahwa Banser Gak pernah kelihatan Di bencana Dan sebagainya Ya mereka kerjaannya Begitu Jadi maunya Mereka adalah Mereka itu bodoh Berusaha Membodohi Dan berusaha Dari kebodohan ini Sehingga akan Timbul kerusuhan Sehingga akan Timbul kebencian Di antara Sesama anak bangsa ini Itu aja Jadi kalau yang Tahu Banser Sesungguhnya Pak Sudahlah Kalau hatinya Diterus Tahu Banser Kalau pengen Tahu Banser Ikutlah Banser Jangan cuma lihat Di medsos Terjun langsung Tanya Tabayun Ikut kaderisasi Ikut kaderisasi Kalau kaderisasi Ya jangan Kaderisasi dulu lah Minimal tahu dulu Kedalamannya Banser Dan Ansor Seperti apa Setanah itu Lama Takarufan dulu lah Takarufan dulu lah Iya Kata ketum itu Takarufan dulu Kita takarufan dulu Dengan Ansor Banser Iya harus takaruf Kita aja selalu takaruf Makanya kita Dengan elemen Bangsa apapun Yang selalu takaruf Gak ada Bencian dilatih Di Kod Banser Gak ada sama sekali Sehingga lambang Ini juga nih Ini lambang Yang dipakai Baju kita Ini kan jelas Yoi Bukan Noreng motif Ini yang Milih adalah Disini ada Berbagai warna Yang ngumpul Jadi satu Maksudnya adalah Bahwa di Bangsa ini Itu terdiri Dari banyak keterbedaan Baik dari sosial Ekonomi Pendidikan Karak terbeda Dirangkum jadi satu Ketika dipakai Di badan Itu nyaman dan enak Tetapi orang melihat Enak itu Kalau melihat Karena gak suka Ya sudah Kita mau ngomong Apa lagi Sehingga kita bisa Dengan konten-konten Yang mendidik Konten-konten Yang positif Kita bisa Kiki seperti itu Uh wah Islam Ya Itu kita latih juga Jadi ada Mohid Duh Hasanah Dan ada Uspatun Hasanah Nah kita itu Komplek disitu Ini kita Baca Ada komen-komen baru Nindan Jadi ada Dari Dimas Putra Maulana Dia bilang Solid satu komando Ya memang Banseri itu Solid satu komando Siap Kita itu Dilatih untuk Dilatih untuk Patuh dan taat Terhadap Instruksi pimpinan Naroporato Dan Betul lah Ini loh Komandan Kita taat pimpinan Itu harus wajib Solid satu komando Itu bukan cuma doktrin Taat pada pimpinan Itu pasti dapat ganjaran Ya Kalau perintah pimpinan Itu tidak tepat Maka kita masih dapat Satu ganjaran Yaitu Dapat ganjaran Dari ketaatan kita Pada pemimpin Kita Kalau itu Perintah pimpinan Tepat Maka kita dapat Dua ganjaran Yaitu dari perintah yang tepat Dan dari ketaatan kita Pada pimpinan Itu solid satu komando Maksudnya Dari situ Seda Berarti itu kayak Sekali dayung Dua tiga pulau terlampau itu Bukan cuma dua tiga pulau Pak Seluruh pulau Kita Seda Ampun Ampun Iya lah Ada dari Rizam Safiq Wah Ketua PAC Surabaya Kota Surabaya Yang kemarin Dan Dan Rizam Dan Rizam Rizam Safiq Rizam Safiq Selamat malam Selamat malam Gimana keadaan Surabaya Aman-aman kan Dan Ngomongin Apa Asrendiklat Ngomongin Perancanaan Pelatihan dan pendidikan Ngomongin Banser dan lain sebagainya Dan Harry ini Orang yang cukup Legend Legend banget lah Legend banget Malang melintang Kemana-mana Berkunjung dari Satu tempat Ketempat yang lain Antar kota Antar provinsi Bahkan Antar negara Dan Dan Harry itu Udah kemana-mana lah Saya ini Mau nanya Dan Dan Harry itu Pertama melatih Kaderisasi Di Banser itu Kapan Sudah lama Sudah ada 22 tahun lebih Waduh Nah ini Sekarang pengambilan Sudah ada Ya sekitar 25 tahun lebih 25 tahun ya Dan kita Menikmati Menikmati ya Karena seorang Pemimpin itu Menurut kita Sahabat-sahabat Instruktur Harusnya Itu bagaimana Bisa menciptakan Kader yang Lebih baik Daripada diri kita Oke Betul Kalau masih sama Atau dibawahnya Belum sukses kita Menjadi seorang Instruktur Apalagi Jadi harus Menciptakan Kader-kader Yang lebih baik Daripada diri Sintas diri Dimanapun berada Sehingga kita Siap untuk Memberikan contoh Dan juga Siap untuk Dicontok Siap untuk Membuat Dan juga Siap untuk Dibuat Dalam metode Pelatihan kan Begitu Jadi bukan Karena kita Berapa Tahunnya Tetapi Bagaimana Waktu Yang kita Miliki Untuk berkhidmah Dan berfakti Keorganisasi ini Memberikan manfaat Pada sahabat Memberikan manfaat Pada keluarga Dan memberikan manfaat Pada masyarakat Negara kesatuan Republik Indonesia Ini yang penting Oke Komandan Masih ingat gak Kira-kira Kapan Komandan itu Melati Pertama kali Di Banser Saya Melati Waktu Saya Masih Jadi Kaset Madi Satkur Cabanser Monosobo Ya Jadi Tahun Berapa Ini Berarti Masih Masih di cabang Masih di cabang Masih di cabang Masih di cabang Maka kita Waktu itu Bikin banyak lagu Kami adalah Banser 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 Ini lagu dulu Itu berapa puluh tahun yang lalu Berapa puluh tahun yang lalu 20 tahun itu Iya Sekitar Tahun 2000 2000 Iya Berarti Sudah 24 tahun yang lalu 24 tahun yang lalu Waduh Tahun 2000 itu Kita masih SMP Meka kali SMP kayaknya SMP 2000 Meka kali Kering 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 Jadi Ya yang penting Belajar bersama Kemandan Melati pertama itu Di Dimana Dan Di Wonosobo Atau di daerah lain Di Wonosobo Di Wonosobo Dari pelatih itu Dulu waktu masih jadi pelatih Satkor Cal Setelah itu Sudah mulai keliling ke Jawa Tengah Dari Kemalang Tegal Kurbalingga Banjar Negara Pekalongan Setelah itu sudah Mulai ke puluh-puluh luar Ya Setelah itu mulai ke luar negeri Dan lain sebagainya Ini adalah berkah dari Hidmah Ya Jadi bagaimana Kita meluangkan Waktu tenaga pikiran Dan bahkan juga Harta kita Untuk organisasi Yang kita cintai Seperti dalam kita Takrib Cinta itu adalah Apa yang kita berikan Masih terasa kurang Dan apa yang kita dapat Sudah terasa cukup Itulah cinta yang sesungguhnya Ini Sahabat-sahabat Yang ikut live Ini harus catat Itu Quotes Quotes of the day Quotes Quotes Tujuh hari Menyambut hari kemenangan Itu quote of the day Dan Ampun Dan hari ini memang top lah Kalau yang kayak gitu itu Nyambung banget ya Cepat banget ya Dan Enggak karena kebiasaan aja Komandan Karena kita kan belajar juga Dengan kie-kie kita Ulang-ulang kita Dan juga dengan sahabat yang lain Jadi di pancar dilatih Tidak Tidak merasa Bapak diri kita Paling pinter Tidak merasa Bapak diri kita Itu paling Paling berjasa Enggak ada itu Jadi kita saling menghormati Dengan junior juga Kita hormat Dengan yang satu Lighting Kita hormat Dengan pimpinan Kita juga hormat Dengan luar Organisasi juga Kita hormat Ini Ini dilatih kita Makanya Yang namanya Kedranser-Banser Itu bagaimana Sekali lagi Saya ngomong Bukan jabatan Apa di organisasi Tetapi bagaimana Dia memberikan Manfaat Setiap saat Di organisasi Bukan Jabatan apa Yang dia Didapat di masyarakat Tetapi bagaimana Suara Ansor-Banser Bisa didengar Di tengah-tengah masyarakat Seperti Quatsenya ketum Mengansorkan masyarakat Dan memasyarakatkan Ansor Kira-kira begitu Komandan lebih hafal Quatsenya ketum Cakap Ya makasuk Sini Biasa lulus Dan Komandan ini kan Keliling Indonesia itu Dalam sebulan itu Bisa Tiga Empat kali Sampai lima kali Bisa Di setiap ada Panggilan Apa Pelatihan Kaderisasi Dan lain sebagainya Komandan itu Pokoknya Menunggu arahan Tiba-tiba ada Panggilan Langsung jalan aja Langsung jalan aja Dan Saya punya pertanyaan Apa Yang mendasari Komandan Begitu Sangat bersemangat Melatih Ansor-Banser Dan Satu tanggung jawab Komandan Satu tanggung jawab Karena Yang namanya Kader Ansor-Banser Pasti sudah Dibayat Oke Bayat itu Mengandung konsekuensi Salah satunya adalah Kepercayaan Tan tanggung jawab Bayat itu Mengandung konsekuensi Salah satunya Kepercayaan Dan tanggung jawab Oke Kepercayaan apa Kepercayaan pada Organisasi Dan yang mengelola Organisasi Oke Dan kepercayaan juga Kepada kader-kader Kita sendiri Iya Dan kita punya Tanggung jawab Yaitu tadi Sesuai niat kita Berorganisasi Merawat Menjaga Mendakwahkan Akita Halusun Awal Jaman Nah Tidak Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan harus Berawal dari Diri kita Sendiri Jangan sampai Kita sebagai Kader sudah Berbaik Tetapi Mengingkari Baik Kita Dan kita Tidak bisa Dibercaya Dan kita Tidak Melaksanakan Tanggung jawab Kita Karena Di Banser Ada yang Namanya Tupok Sita Tugas Tupok Fungsi Dan Tanggung jawab Banser Orang Yang Sudah Melaksanakan Tugasnya Pasti Dia Sudah Tahu Fungsinya Orang Yang Sudah Melaksanakan Fungsi Dan Tugasnya Pasti Dia Tahu Tanggung jawabnya Kalau Tiga-tiganya Sudah Terakomodir Di hati Dan Tindakan Maka Dia Tidak Tidak Akan Melanggar Apapun Yang Ada Di Organisasi Kansor Dan Bancar Setan Satu Ulama Jadi Ini Rangkaianya Begitu Jadi Saya Takut Ketika Dianggap Tidak Melaksanakan Tanggung jawab Dan Kepercayaan Yang Sudah Diberikan Pada Kita Ini Amanah Dan Tanggung jawab Kita Harus Dilaksanakan Itu Amanah Dan Tanggung jawab Yang Yang Perlu Dibolt Dan Dikaris Bawah Itu Dan Siap Komandan kan Jalan-Jalan Terus nih Keliling Indonesia Selama 24 tahun Bahkan Di luar negeri Juga Komandan Sering bikin Pelatihan Kayak di Taiwan Di Korea Di Rencana Mau ke Mesir Kalau Tidak Salah Ya Rencana Mau ke Mesir Masih Tambah Lagi Bulan Depan Ada Di Tiga Negara Eropa Belanda Belgia Dan Jerman Ya Di Berlin Memang Komandan Ini Ya Sudah Punya Banyak Pengalaman Tentang Kondisi Sahabat-sahabat Ansur Banser Di berbagai Daerah Dan Selama Komandan Keliling Melati Pasti Itu kan Banyak Cerita Karena Setiap Daerah Dia mempunyai Karakteristik Masing-masing Tipikalnya Masing-masing Dengan Model Pergaulan Model Organisasi Juga Yang Berbeda-beda Kultur Maksudnya Komandan Punya Cerita-cerita Yang Unik Enggak Selama Komandan Menjadi Asrendik Ya Banyak Banyak Kalau cerita Dibikin Buku Mungkin Bisa Tebel Sekali Itu Cerita itu Ada Cerita lucu Boleh Boleh Ada Cerita lucu Cerita Serem Sama Ya Yang Yang Bisa Membuat Kita Terenyuh Buat Spirit Buat Sahabat Kalau Lucu Banyak Kita Baik dari Ujung Dari seluruh Indonesia Maupun Dari seluruh Santara Contohnya Kemarin Ketika kita Diklet Di Taiwan Oke Kita Diklet Di Taiwan Kebetulan Ada penduduk Asli Taiwan Yang Ikut Diklet Oh Ikut Kader Juga Dia ikut Diklet Juga Beliau itu Asli Taiwan Jadi Nggak bisa Ngomong Inggris Nggak bisa Ngomong Indonesia Nggak bisa Ngomong Inggris Nggak bisa Ngomong Indonesia Nggak bisa Jadi Maka Saya Minta Satu Untuk Menjadi Penerjema Menerjema Makan Karena Nggak bisa Cepet Kita Belajar Bagaimana Doktrin Dengan Cara Bahasa Bahasa Mereka Kan Juga Sulit Saya Ngomong Sama Satu Yang penting Bagaimana Caranya Kau Itu Bisa Mengarahkan Dia Dengan Bahasa Kamu Sendiri Jangan Bahasa Saya Dia Paham Tentang Ansor Banser NU Dan NKRI Sehingga Walaupun Dia Hidmahnya Di Korea Ternyata Setelah Setelah Karena Dia Punya Perusahaan Disana Sehingga Otomatis Itu Menjadi Dakwah Juga Disana Sehingga Disana Saya Sampir Wali Kota Juga Ketika Ada Perayaan Ansor Banser Dikasih Percayaan Pada Sahabat Ansor Banser Untuk Mengawal Setiap Kegiatan Yang Ada Di Taiwan Berarti Teman-teman Sahabat Ansor Banser Disana Itu Sangat Diterima Dengan Dengan Masyarakat Lokal Tiga kali Berturut-turut PAC Taichung Berarti Disana Lingkungannya Itu Sudah Kayak Kita Disini Sudah Kayak Kita Doreng Bebas Disana Doreng Bebas Disana Dipake Disana Naik Kereta Naik Apa Pake Doreng Sampai Malah Saya Ditanya Kemarin Ketemu Orang Amerika Saya Disana Ngobrol Dengan Orang Amerika Juga Dari California Dia Tanya Shoulder Shoulder TNU Naftut ulama The power of Naftut ulama The shoulder of Naftut ulama What's the power Is Naftut ulama Saya ngomong Kayaknya Bahasanya Saya ngajak Flur Peace Love Unity And respect Peace Banser Life Like Peace Banser Love Kita ngomong Itu aja Dis Saya curiga Saya curiga Saya curiga Saya curiga Yang Bahasa Inggris Yang ditahu Cuman itu Bapak Kita Kalau keluar Nggak bisa Bahasa Inggris Ancok Ya Betul Gimana Mau ngelatih Kadar Gimana Mau memberikan Instruksi Kalau bahasanya Kita turun Pesawat Tulisannya Kalau nggak Bahasa Inggris Bahasa apa Kita naik Ke arah Disitu Harus Tanya dulu Bukan terlalu Apalah Belajar Dikit-dikit Kemudian Kita kualitas Kapasitas Tinggalkan Terus Cuma Tahunya Yes No I love You Bukalah Itu Basilan Itu Basilan Banser Harus Tau Lebih Daripada Itulah Oh Iya Harus Kalau Cina Apa Taiwan Cina Taiwan Itu Masuk Dataran Cina Iya Makanya Carilah Irmu Sampai Ke Negeri Cina Sudah Kita Kesana Sudah Kita Dakwakan Disana Sehingga Banyak Sekali Orang-orang Asli Sana Begitu Tertarik Untuk Belajar Tentang Ansor Bancar NU Dan NKRI Mereka Banyak Belajar Bertanya Pada Sampai Ansor Walaupun Yang Tidak Suka Disini Dibully Kalau Disana Perkembangannya Luar Biasa Artinya Orang Lebih Bisa Menerima Itu Karena Memang Mereka Melihat Tanpa Perspektif Kebencian Tadi Tanpa Sudut Pandang Kebencian Itu Orang Disana Melihatnya Mereka Lebih Bisa Menerima Kita Karena Mereka Melihat Bahwa Iain Positif Sangat Positif Jadi Memang Keberadaan Kita Dianggap Positif Sekali Jadi Untuk Natural Lintas Untuk Ketika Bencana Untuk Ketika Apa Tolong Menolong Dengan Penduduk Sekitar Itu Luar Biasa Jadi Komunikasinya Terjalin Erat Sekali Contohnya Perusahaan Juga Juga Ngasih Izin Ketika Ada Kegiatan Mansur Dan Panser Mas Setelah Satunya Sudah Diterima Oh Perusahaan Di Tempat Kadar Kadar Ini Bekerja Ya Satu Mereka Dikasih Walaupun Waktu Lipur Tapi Juga Ada Kesempatan Untuk Ketika Ada Tugas Ansur Dan 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 Kita Sapa Sapa Teman Dulu Ada Banyak Teman Teman Yang Hadir Di Live Ada Dari Majalengka Hadir Muhtar Faizin Majenang Itu Majenang Majenang Jiracap Itu Ini Ada Yang Komendan Ini Ya Orang Ini Kenapa Dia Ikut Ngomen Juga Di Komandan Ibnu 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 Mubarok Oh Mubarok Ya Sokernamanya Masih Mubarok Biasa Itu Pak Dia Komen Juga Tolong Ceritakan Yang Baru Selesai Susbalan Kemarin Ini Apa Salah 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 Satu Pemateri Narsum Yang Diundang Dari Teman-teman PC Jakbar Mengisi Di sana Saya mendapat Banyak Hal dari Dan Harry Ya hal-hal Positif Saya gak bisa Menceritakan Semuanya Karena Harus Ikut Diklat dulu Baru bisa Tahu Gitu ya Kurang lebih Kayak gitu Ngarang Aja Tundan Jangan Terpapak Provokasi Saya Keganggu Dia masuk Di live Ini Saya Keganggu Provokasi Itu Emang Banser Banyumas Satu Ampun Ampun Itu Melejit Tinggi Karirnya Dan Merih Pak Dari Kabupaten Tiba-tiba Langsung Naik Pimpinan Pusat Kacau Kacau Kebetulan Diklasarnya Sama saya Susbalan Sama saya Suspelat Sama saya Diklasus Sama Atau Kita ceritain Dia aja Cerita Tentang Dia Tentang Itu orang Ibnu Oh iya Dia Waktu itu Saya punya Pengalaman Pulang Dari Suspelat Dia yang Nyupir Ditabrakan Pembatas Jalan Untung Oleng Mobilnya Kayaknya Punya Dendam Di pelatihan Kayaknya Tanya Nantuk Nggak Nantuk Nggak Ternyata Ditabrakan Itu Siap Ini Ada yang Ada yang Baru selesai Tadi kita Ceritakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taiwan Hadir Perkenalkan Saya Susilo Kasat Korcap Banser Taiwan Kasat Korcap Itu Dan Dan Susilo Dan Susilo Sehat Sehat Lancar Puasanya Komendan Sahabat Sahabat Dulu Mereka Siap Sahabat Seluruh Banser Seluruh Indonesia Berkah Untuk Sahabat Semua Di bulan Pemalang Hadir Danku Sahabat Joko Palasan Oke Siap Cilacap Hadir Wijaya Kusuma Oke Ini Kebetulan Ada Danheri Ini Kita ajak-ajak Cerita aja Danheri Ini kan Punya Segudang Cerita Bergudang-gudang Tentang Ansur Banser Tentang Situasi Ansur Dari mulai Ujung Paling Timur Sampai Ujung Paling Barat Bahkan Beliau Ini Akan Berkeliling Ke Beberapa Negara Besar Di Eropa Rencana Jerman Itu Baru Dibentuk Ya Sudah Ada Tapi Belum Pernah Pelatihan Kemarin Jepang Setelah Lebaran Besok Mesir Setelah Lebaran Mesir 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 Pelantikan Pelatihan Atau Kegiatan Apa Pelatihan Sama Kayaknya Di Klasus Juga Pelatihan Upgrading Di Klasus Oke Komandan Ini udah Keliling Kemana Mana Cerita Cerita Dari Luar Negeri Selain Taiwan Itu ada Lagi Nggak Cerita Cerita Unik Di luar Negeri Selain Taiwan Malaysia Malaysia Sahabat Sahabat Di Malaysia Ini mudah Mudahan Ada Yang Nonton Ya Ada Yang Dari Kampung Halaman Dan Wonosobo Hadir Komandan Ada Ada Entus 92 Oh Entus itu Baru juga itu ikut Di Klasus Provos itu Provos baru Komandan Oh Provos baru Mau kita suruh Pusap dulu Ndan Iya Buka Pemuda Baru Baru juga ikut Terus Balon juga itu Oke Berarti Seangkatan Saya Iya Senior dia Oh senior dia Ampun Berarti saya Pusap Selisih setengah Tahun Oke Oke Siap Komandan Selisih setengah Tahun Jadi Waktu di Malaysia Itu saya Oke Yang di Malaysia Saya kan Sukerkan Nonton TV Ipin Upin Itu kan Di Indonesia Oke Jadi Begitu Turun Dari Pesawat Tulisannya Kebolak Balik Semua Jadi Ketika Ditanya Pengurus Komandan Pengen Apa Saya Ngomong Pengen S I B C D Kenapa S Yang Terkenal S A B C D S A B C Ya 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 Kesana Ternyata S Itu Contoh Saya Pesan Kok Milnya Yang Ini Komandan Saya Suka Lihat Di Pinupin Ternyata Itu S Itulah S Tambah Sirup Kalau ABC Banyak Namanya Tapi Luar Biasa Malaysia Kita Udah Coba Kuliner Itu Luar Biasa Termasuk Dawat Apa Itu Banyak Berarti Itu Dari Malaysia Taiwan Malaysia Punya Cerita Macam Macam Nanti Kita Tunggu Yang Dari Mesir Ini Gimana Nih Mesir Jerman Belanda Pasti Punya Banyak Cerita Enak Enak Ya Kalau Cerita Kan Tinggal Kita Sendiri Jangan Cari Cerita Yang Cuma Enaknya Saja Cerita Lucu Lucu Cerita Yang Susah Banyak Apalagi Disini Cerita Lucu Lucu Banyak Bancur Bancur Banyak Jadi Khas Daerah Daerah Sendiri Sendiri Kan Masing Masing Ya Ya Khasnya Sendiri Jadi Saya Pernah Diklatsur Diklatsar Yang Sosbalan Diklatsus Ke daerah Yang tidak ada Sinyal Sama sekali Sehingga Ada Peserta Yang orang Tuanya Mencari Sampai Ke lokasi Dikira Anaknya Ilah Sudah Lima Hari Tidak ada Sinyal Soalnya Di daerah Tersebut Ya Ya Memang Di gunung Tinggi Itu Ya Daerahnya Berbiasa Indonesia Itu Kaya Berbiasa Dan Kalau Apa Ngomong Ngomong Soal Kaderisasi Pendidikan Pendidikan Di Ansur Banser Ada Enggak Perbedaan Komanan Sudah Lumayan Lama Banget Di Mengawal Kaderisasi Ada Enggak Perbedaan Antara Kaderisasi Model Kaderisasi Di Zaman Dulu Sama Yang Sekarang Siap Jadi Sebenarnya Hampir sama Aja materinya Cuma Ada Pengembangan Berapa Cuma Yang Banyak Banyak Itu Di Fisiknya Karena Metodologinya Berbeda Sama Realitas Kehidupan Juga Berbeda Tuntutan Zaman Berbeda Makanya Yang Dulu Masih Bagus Juga Masih Kita Bawa Di Di Pertahankan Contohnya Kita Mendoktrinasi Bagaimana Apa Tujuan Kita Bisa Push Up Ini Adalah Agar Kita Sebagai Kader Ancur Bisa Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Di Tanah Air Ini Kita Harus Merasa Rendah Hati Bukan Rendah Diri Bagaimana Kita Bisa Menempatkan Diri Kita Sejajar Antara Napsu Pikiran Kotor Yang Di Kepala Harus Sejajar Dengan Yang Dibawa Sehingga Nggak Ada Lagi Kesombongan Pada Diri Kita Ini Dari Dulu Dokternya Sama Begitu Terus Bagaimana Kita Disuruh Berguling Karena Di kehidupan Kita Juga Begitu Seperti Roda Kadang Di Atas Kadang Di Bapak Maka Seorang Kadar Ancur Dan Banser Harus Menyiapkan Diri Kita Menghadapi Apapun Yang Ada Pada Diri Kita Berarti Semua Model Dan Berarti Semua Model Pelatihan Yang Kita Terima Sebagai Kader Terima Di Jenjang Kaderisasi Itu Semua Ada Maksudnya Semua Insya Allah Ada Makna Filosofinya Semuanya Ada Karena Tidak Mungkin Kita Hanya Sekedar Fisik Tanpa Ada Tujuan Yang Standarnya Tidak Ada Jadi Sekarang Sudah Mulai Tertata Dengan Baik Mulai Diklasusnya Mulai Dari TOT Mulai Dari Apanya Sudah Mulai Tertata Dengan Baik Sehingga Ini Runtut Jadi Ketika Membuat Fondasi Yaitu Diklasar Kita Fondasinya Itu Kuat Setelah Kita Susbalam Dindingnya Juga Kuat Variatif Inovatif Setelah Susbanting Kita Sebagai Pengayong Dan Penyambung Juga Lebih Berdaya Guna Jadi Mulai Ini Jadi Yang Dulu Masih Kita Bagus Kita Pakai Juga Setara Doktrinasi Ditambah Dengan Metodologi Sekarang Yang Kita Masukkan Kedalam Tetapi Materi Tahasus Juga Masih Ada Materi Wajib Juga Masih Ada Materi Pokok Juga Ada Materi Tambahannya Juga Ada Tujuannya Adalah Bagaimana Kader Itu Bisa Menikmati Mengikuti Pelatihan Tetapi Outputnya Tetap Adalah Terhadap Militansi Terhadap Kader Kader Itu Sediri Ditinggal Masyarakat Dan Organisasi Dan Ngomong-ngomong Soal Ada Banyak Sekali Penambahan Penambahan Model Pelatihan Sesuai Dengan Keadaan Sesuai Dengan Zaman Kita Itu Kan Punya Tekline Solid Satu Komando Nah Yang Paling Penting Ini Dan Yang Paling Penting Realitas Hari Ini Yang Memang Semuanya Itu Sudah Lebih Banyak Orang Beraktifitas Di Dunia Maya Sosial Media Dan Lain Sebagainya Gimana Kita Mempraktekkan Suatu Komando Tekline Satu Komando Itu Di Sosial Media Dan Oke Siap Jadi Ini Sudah Mulai Kita Masukkan Pada Materi Juga Oh Sudah Mulai Include Kedalam Materi Pelatihan Dari Diklasar Sus Bantim Sus Sekarang Akan Kita Mulai Masukkan Materi Medsos Kita Masukkan Di Sana Sehingga Kadar-kadar Sekarang Itu Harus Menjadi Lebih Cerdas Harus Mempunyai Daya Saing Harus Menjadi Lebih Dewasa Dalam Menghadapi Berita-berita Yang Ada Di Medsos Sehingga Bisa Berdaya Guna Terhadap Elemen Yang Ada Di Masyarakat Ya Karena Kita Punya Solid Satu Komando Di Darat Ini Udah Kuat Banget Itu Sudah Gak Bisa Diragukan Tapi Di Udara Ini Yang Perlu Kita Bangun Lagi Perlu Kita Tata Lagi Betul Makanya Dimulai Kita Mulai Sekarang Memasukkan Medsos Agar Berawal Dari Masing-masing Kadar Ini Nantinya Masing-masing Kadar Mempunyai Tanggung jawab Yang Sama Baik Di Dunia Nyata Maupun Di Dunia Medsos Yaitu Tetap Satu Instruksi Satu Komando Apa Perintah Pimpinan Akan Kita Laksanakan Sampai Ketingkatan Yang Paling Redak Apa Larangan Pimpinan Akan Kita Laksanakan Juga Sampai Ketingkatan Yang Paling Redak Yang Di Atas Pimpinan Kaki Kanan Yang Paling Bawah Pun Akan Kaki Kanan Semuanya Sudah Kita Mulai Kita Tata Semuanya Baik Di Dunia Nyata Maupun Di Dunia PR Banget Kita Organisasi Dengan Kuantitas Terbesar Organisasi Pemuda Dengan Kuantitas Terbesar Kita Punya Kader Hampir 10 Juta Lebih Kader Ansur Bansir Hampir 10 Juta Lebih Tapi Yang Menjadi Persoalan Hari Ini Karena Realitasnya Berubah Dunia Sosmed Ini Menjadi Dunia Yang Sering Kita Kunjungi Hampir Setiap Hari 24 Jam Waktu Kita Lebih Banyak Kita Habiskan Di Dunia Sosial Media Makanya Solid Satu Komando Di Sosial Media Itu Menjadi Kewajiban Hari Ini Kewajiban Sahabat Ansur Bansir Untuk Bagaimana Mentransformasikan Nilai Ansur Yang Rahma Tadi Yang Baik Tadi Itu Kedalam Sosial Media Dan Jangan Lupa Yang Paling Penting Itu Ada Kanal Ansur Kanal Kanal Sosial Media Mulai Dari Youtube Facebook Instagram Dan Lain Sebagainya Itu Yang Memang Perlu Sahabat Sahabat Ini Mengikuti Karena Update Informasi Itu Dari Sana Dan Ya Betul Makanya Kita Mulai Ini Sudah Jadi Setiap Setiap BKD Apa Tentang Media Sosial Karena Jangan Sampai Kita Lajunya Kita Terhambat Oleh Ketidaktauan Dan Ketidakmampuan Kita Dalam Bermen Sos Apalagi Secara Organisasi Ketika Solid Di dunia nyata Juga di Dunia maya Kita Juga Solid Di IG Juga Sama Di FB Juga Sama Dan Sebagainya Adanya Perbedaan Ekonomi Sosial Dan Sebagainya Tentang Pandangan Kita Untuk Mencikap Sesuatu Hal Termasuk Di Medsos Ini Harus Kita Satukan Lagi Harus Kita Kumpulkan Lagi Kekuatan Kekuatan Ini Jadi Jangan Sampai Kekuatan Kita Yang Besar Ini Tidak Dimaksimalkan Se-efektif Mungkin Dalam Medsos Itu Maka Ayo Kita Bareng Harus Berawal Dari Dari Kita Sendiri Sahabat Sahabat Semua Harus Berawal Dari 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 Kita Sendiri Jangan Juga Males Untuk Sudak Jempol Hanya Sekedar Sudak Jempol Apalagi Comment Like Subscribe Dan Sebagainya Ayolah Kita Ini Bagaimana Kita Menguatkan Kekuatan Yang Sudah Besar Kita Kumpulkan Lagi Menjadi Kekuatan Yang Lebih Besar Lagi Dalam Dunia Nyata Maupun Dunia Medsos Oh Cakep Ya Karena Memang Itu Kebutuhan Kita Hari Ini Kebutuhan Organisasi Modern Hari Ini Dia Harus Melek Terhadap Teknologi Dia Harus Melek Terhadap Sumber Sumber Informasi Yang Terupdate Cepat Dan Sebelum Ketinggalan Repot Kalau Ketinggalan Repot Bisa 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 Itu Celaka Semua Kita Oh Celaka Murokap Pak Dan Kita Baca Beberapa Komen Sebelum Karena Sudah Lumayan Kita Ngobrol Hampir Sejam Kita Baca Beberapa Komen Sebelum Saya Minta Danheri Ada Satu Pertanyaan Terakhir Dan Closing Statement Dari Danheri Ini Ada Beberapa Komentar Di Live Yang Lumayan Nanti Bisa Diberikan Tanggapan Ini Dari Pak Fauzan Aku Masih Ingat Susbalan Purbalinga 2016 Dapat Pencerahan Dari Danheri Budi Waktu itu Juga Hadir Dan Alfa Almarhum Asad Kornas Nah Itu Ini Kayaknya Susbalan Purbalinga Iya 2016 Susbalan Purbalinga Tepatnya Di Bukateja Kayaknya Kalau gak salah Iya Kayaknya Kalau gak salah Dan Ini Ada Jagoan Dari Jawa Barat Jajang Sujana Dan Jajang SM Itu Senior Manager Senior Manager Oke Dan Saya punya Pertanyaan Terakhir Ini Penting Saya Tanyakan Sekaligus Komandan Sebagai Closing Statement Dari Komandan Terkait Dengan Kenapa Anak-anak Muda Hari ini Yang Masih Belum Menjadi Ansor Dan Banser Mereka Harus Menjadi Kader Banser Dan Kader Ansor Mengapa Satu Karena Di dalam Ansor Dan Banser Kita Akan Menemukan Banyak Hal Yang Tadinya Belum Ada Dipikiran Kita Ketika Sudah Masuk Ansor Banser Akan Kita Akan Mendapatkannya Sehingga Kita Akan Lebih Berwanfaat Di Tengah Tengah Masyarakat Dengan Berbagai Hal Yang Bisa Kita Lakukan Dari Segi Sosial Dari Segi Pergaulan Apalagi Dalam Segi Agama Itu Nanti Akan Kita Dapatkan Semuanya Ketika Kita Sudah Beransor Dan Berbanser Kalau Belum Makan Niscaya Gambaran Kita Masuk Terlalu Kesana Kesan Tapi Setelah Kita Masuk Pancar Niscaya Apa Yang Belum Ada Di Pikiran Kita Semuanya Kita Akan Mendapatkan Di Dalamnya Semua Asal Syaratnya Adalah Dengan Keikhlasan Dan Ketulusan Amin Itu Saja Sedap Makasih Banyak Dan Heri Sudah Menemani Kita Semua Sahabat Sahabat Yang Ikut Live Kita Ngomongnya Dengan Dan Heri Ini Sebenarnya Kalau Ngomong Panjang Panjang Dan Heri Punya Jutaan Cerita Di Kepalanya Yang Bisa Beliau Tumpahkan Kapan Saja Tapi Kita Harus Menyudahi Ini Dan Heri Masih Punya Urusan Lagi Dan Heri Harus Menyelesaikan Beberapa Urusan Yang Tadi Sempat Dirapatkan Kebetulan Tadi Kita Rapat Barang Persiapan Poskomudik Banser Jadi Dan Heri Punya Tugas Yang Harus Dan Heri Selesaikan Tapi Terima kasih Kepada Sahabat Sahabat Yang Sudah Mengikuti Live Podcast Ansor Semoga Sahabat Sahabat Sehat Semua Puasanya Lancar Menuju Hari Kemenangan Kemenangan Dengan Fitri Amin Kita Akan Menang Kita Berjuang Komandan Ini Kita Sedang Berjuang Semua Komandan Berjuang Berjuang Dengan Ikhlas Penuk Keturusan Lillah Hita Allah Semata Mata Hikmah Hikmah Semata Mata Hikmah Hikmah Sudah Jangan ada Yang Lain Kita Dinili Apapun Keep Smile Sudah Karena Allah Yang Akan Membuka Hati Mereka Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Bagaimana Kita Menunjukkan Kuswatun Hasanah Kita Mo Itu Hasanah Kita Dan Suritola Dan Kita Di Tengah Masyarakat Itu Makasih Dan Sehat Selalu Dan Kita Masih Membutuhkan Komandan Di 10 Sampai 20 Tahun Kedepan Dan Ipin Juga Sehat Semua Amin Amin Sabat Semua Sehat Semua Sehat Semua Jadi Tunjukkan Kursa Bukan Cuma Dalam Kepulca Kerucuk Tapi Kursa Itu Harus Diawali Dari Dari Kita Yaitu Hati Pikir Dan Tindakan Harus Berawal Dari Dari Kita Kursa Dalam Ekonomi Kursa Dalam Kemanusiaan Kursa Dalam Keadilan Dan Kursa Dalam Persahabatan Dalam Sebuah Organisasi Harus Berawal Dari 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 Orang Lain Sesuai Atribut Yang Ada Dari Kita Tapi Atribut Yang Melekat Kita Adalah Pinjaman Dari Para Muasis Dan Masa Hanya Ansur Dan Banser Jaga Itu Keberkahan Di Dalam Amin Semoga Itu Menjadi Spirit Untuk Kita Terus Berkhidmat Di Ansur Dan Banser Oke Sahabat Terima Kasih Banyak Dan Harry Terima Kasih Banyak Sudah Menemani Saya Dengan Dan Harry Ngobrol Ngobrol Semoga Sahabat Sahabat Semuanya Sehat Tetap Pantengin Ansur Podcast Karena Di sana Banyak Konten Konten Informasi Banyak Konten Konten Edukasi Banyak Informasi Informasi Yang Akan Kita Sebarkan Mulai Dari Youtube Instagram Facebook Pokoknya Sahabat Sahabat Semua Segera Mengikuti Semua Channel Gerakan Pemuda Ansur Karena Sebagai Organisasi Sebagai Gerakan Kita Harus Solid Satu Komando Tidak Hanya Di Darat Solid Satu Komando Itu Harus Kita Implementasikan Di Dalam Realitas Kehidupan Yang Sekarang Yaitu Realitas Kehidupan Informasi Dan Teknologi Oke Sahabat Wajib 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 Oke Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Berikutnya Semoga Kita Semuanya Selalu Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh